Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Kamis lalu, fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi menyoroti program 2 miliar 1 kecamatan atau DUMISAKE yang merupakan program Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani. Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi menilai bahwa program DUMISAKE ini sebagai penyumbang keterlambatan di APBD 2022. DPRD Provinsi Jambi Kamis 14 Juli 2022 melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda bertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2021. Dalam kesempatannya, selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Syamsul Ridwan meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah baik dalam pelaksanaan program DUMISAKE maupun turunan visi misi Jambi Mantap mulai dari anggaran 2021 hingga semester pertama anggaran APBD 2022 yang gagal menerjemahkan program dan visi misi Jambi Mantap. Terhadap hal ini, fraksi PDI Perjuangan di Provinsi Jambi juga mendorong perangkat daerah yang memiliki sub-program DUMISAKE dan turunannya untuk menyelesaikan petunjuk pelaksana atau juklak maupun petunjuk teknis atau juknis dalam pelaksanaannya. Syamsul Ridwan menyampaikan bahwa mengingat pentingnya juklak dan juknis ini melihat bahwa pelaksanaan ini tidak lagi dari aspek desa kecamatan tetapi fokus pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat yang berbeda. Dengan demikian, juklak dan juknis harus terang-benderang dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru berpotensi menjadi momok yang menakutkan di masyarakat karena akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, selama anggota DPRD Jambi dari fraksi PDI Perjuangan dan khususnya melaksanakan reses, masyarakat selalu mempertanyakan sudahkah janji politik ini terrealisasi? Hal ini dianggap suatu kewacaran jika masyarakat menginginkan agar program itu diwujudkan. Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi juga menyebut bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa program DUMISAKE sebagai program bantuan keuangan 2 miliar 1 kecamatan. Anggapan itu tidak semuanya keliru. Karena itu merupakan janji politik dari Al-Haris dan Abdullah Sani. Bahkan setelah dilantik, kerap menyebutkan bahwa DUMISAKE ini sebagai political will untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Samsul Ridwan menyebut bahwa dalam perencanaan maupun penganggaran dimulai dari dokumen RPJMD, RKBD, RAPBD, dan selanjutnya yang ditetapkan menjadi APBD tidak ditemukan konsep demikian. Fraksi PDIP menilai bahwa DUMISAKE bukanlah sebuah akronim melainkan merupakan tagline atau jargon. Kami menilai DUMISAKE bukan akronim 2 miliar 1 kecamatan tetapi tagline beberapa sub-kegiatan yang terdistribusi melalui mekanisme belanja pada perangkat daerah yang dikemas sedikitnya rupa ke dalam beberapa komponen program yakni jambi cerdas, jambi sehat, jambi tangguh, jambi agamis, dan jambi responsif. Oleh sebab itu, pada sidang paripurna terhormat ini praksi PDIP Perjuangan mempertanyakan apakah penjabaran program DUMISAKE benar-benar tawaran baru dari visi-visi jambi mantap atau hanya otak atik badan perencanaan pembangunan daerah BAPEDA Provinsi Jambi terhadap program rutin sesuai urusan pemerintah daerah.